Intro Sahabat senior yang dikasih Tuhan Kembali kita hari ini bersama Jendela Hati Saya Pendeta Emeritus Andreas Gunawan dari GKI Beringin, Semarang Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita mendengar Sabda Tuhan Bapak kami mohon berkat Tuhan dan hikmat Tuhan untuk renungan yang akan kami dengar Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin Tema yang akan saya sampaikan adalah mewariskan iman Pembacaan dari Matthew 18 ayat 20 firman Tuhan berbunyi demikian Sebab dimana dua atau tiga orang berkumpul atas namaku Disitu aku ada di tengah-tengah mereka Sahabat senior yang dikasih Tuhan Film yang berjudul Gara-Gara Warisan Tayang tahun 2022 yang lalu Menceritakan tentang tiga orang bersaudara yang bersaing merebut warisan Berupa sebuah penginapan Warisan penginapan itu menjadi hal penting Bagi kelanjutan tiga anak dari Pak Dahlan Tokoh dalam film itu Menariknya Pak Dahlan ternyata tidak hanya mewariskan penginapan Tetapi juga mewariskan sikap permusuhan diantara anak-anak Sikap tidak bijak dan pilih kasih itu Ditunjukkan Pak Dahlan sejak anak-anak itu kecil Ada anak-anak yang sangat dikasih Anak-anak yang ya biasa-biasa saja Bahkan ada yang mungkin Anak-anak itu tidak disayang Sehingga timbul rasa permusuhan satu dengan yang lain Sahabat senior tentu Kita ingin mewariskan sesuatu yang baik bagi anak-anak kita Namun warisan Itu jangan dipersempit hanya materi saja Bagaimana dengan iman kita Apakah kita perlu mewariskan iman Jawabnya adalah sangat perlu Itu warisan penting Sebab yang namanya materi itu bisa hilang Bisa punah Dan bisa menimbulkan kekacauan Tetapi warisan iman akan membuat anak-anak satu dengan yang lain Hidup saling mengasihi Anak-anak akan tahu siapa saudaranya Dan bagaimana harus menjalin Persekutuan diantara saudara-saudaranya itu Warisan iman Membuat anak-anak mengalami kehadiran Tuhan Karena Tuhan Yesus sendiri Sudah berkata Dimana dua atau tiga orang berkumpul atas namaku Disitu aku ada di tengah-tengah mereka Kalau anak-anak itu berkumpul Saling menyayangi Disitu Tuhan ada Di dalamnya akan terbentuk cinta persaudaraan yang kuat Mereka akan tetap bersatu Bahkan sekalipun mereka sudah tidak ada Tapi kenangan-kenangan manis Pasti akan melekat pada generasi yang berikutnya Oleh sebab itu Wariskan iman kepada anak-anak kita Dan didiklah mereka Sejak kecil Untuk berkumpul Di dalam nama Tuhan Amin Kita berdoa Bapak pemelihara hidup kami Terima kasih Tuhan telah mengingatkan kami Untuk mewariskan iman Tolonglah kami Supaya mampu melakukannya Sehingga Pada akhirnya kami akan melihat Anak-anak kami Cucuk-cucuk kami Generasi kami Mereka menjadi generasi Yang cinta Tuhan Dan cinta Pada keluarganya Dan saudara-saudaranya Terima kasih Tuhan Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Sahabat Mari dukung pelayanan Dan pekabaran Injil Melalui YKB Dengan membagikan link acara ini Kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan Dengan mentransfer dukungan finansial Ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama